Sekarang kita ke Pak Abad Basara. Pak Abad Basara bisa dengar suara saya? Ya, Bang Karni. Silakan kalau mau menambahkan. Masih cekia dari gedung DPR-MPR. Silakan kalau masih mau menambahkan. Dengar Bang Karni. Ya, silakan. Terima kasih Bang Karni. Masih dikasih kesempatan untuk memberikan tangkapan terhadap beberapa narasumber yang tadi secara langsung menyebut dan menyinggung beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Saya kira ada Ustaz Jaitun, Ustaz Abu Bakar, Ustaz Ngabalin, dan terakhir tadi Profesor Suteki. Ini guru besar saya di Universitas Diponegoro. Yang pertama Bang Karni, tadi masih disinggung soal eksistensi norma yang ada di draft Rancangan Undang-Undang Haluan Pembinaan Industri Pancasila di Pasal 7. Mengenai frase kalimat yang menyebut Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Pertama yang ingin saya tegaskan, sekali lagi Ustaz Jaitun, secara original konten, materi itu bukan dari fraksi PDE Perjuangan. Namun sekali lagi, untuk alasan etis, saya tidak ingin menyebutkan. Tetapi karena sekarang zaman keterbukaan, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, risalah dan rekaman rapat badan legislasi di DPR, saya kira bisa dibuka. Kemudian secara materil, secara formil pula, mohon maaf, saya lanjutkan secara formil, sikap kenegaraan PDI Perjuangan itu sangat jelas. Bahwa Pancasila yang diakui oleh bangsa Indonesia secara legal formal adalah Pancasila yang termaktub dalam alirnya keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yang proses kelahirannya, dimulai dari 1 Juni mengalami perkembangan 22 Juni hingga konsensus final. Saya kira kita semua sama tentang hal itu. Dan hal-hal yang terkait dengan Trisila dan Ekasila itu, Bang Karni, saya ingin memberikan penjelasan, ya, klarifikasi. Ini forum yang amat baik untuk tak bayun, untuk menjelaskan kepada masyarakat luar. Karena memang tidak mudah menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, pasca, desukarnoisasi yang dilakukan pada era sebelum ini, yang bertahun-tahun lamanya. Saya ingin menjelaskan tuduhan, benarkah pikiran-pikiran Pancasila 1 Juni itu adalah pikiran komunis, sebagaimana yang banyak dituduhkan oleh sementara kalangan. Saya ingin menyinggung apa yang sebenarnya Bung Karno jelaskan ketika beliau menjelaskan silat ketuhanan. Saya kutip dari istri pidato 1 Juni Bung Karno ketika menjelaskan paham ketuhanan. Kata Bung Karno, silat ketuhanan bangsa Indonesia itu, yang pertama, mengandung pasapah bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Yang kedua, kata Bung Karno, bukan hanya tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan, tapi bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa dan negara yang bertuhan. Dari penjelasan yang pertama Bung Karno tentang silat ketuhanan, dan yang kedua, jelas sekali, beliau melakukan antitesa terhadap paham ateisme yang berlaku dalam ajaran komunisme. Yang kedua, kata Bung Karno, paham ketuhanan ini mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Bahkan kata Bung Karno dalam penjelasan 1 Juni itu, beliau memberikan penjelasan. Umat Islam menjalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Umat beragama Kristen mengikuti petunjuk Tuhannya menurut petunjuk Isa Al-Masih. Dan semua agama-agama mengikuti petunjuk Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dan pemuka-pemuka agamanya. Inilah esensi daripada Pidata 1 Juni yang menjelaskan Bung Karno ingin memberikan garis demarkasi yang tegas terhadap paham ateisme yang berlaku di ideologi komunisme. Lalu Bung Karno juga mengatakan bahwa paham ketuhanannya dilaksanakan dengan cara berkebudayaan. Apakah cara berkebudayaan itu? Kata Bung Karno, cara berkebudayaan itu adalah cara yang saling hormat menghormati di antara pemeluk agama yang ada di Indonesia. Satu sama lain saling menghormati. Saya sebagai orang Islam diajarkan dalam Al-Quran untuk mengakui bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi tidak boleh kemudian saya mengatakan di ruang publik agama saudara-saudara saya sebangsa Indonesia yang beragama lain adalah agama yang salah, agama yang setat. Karena Al-Quran juga mengajarkan di dalam surat Al-Kafirun yang mengatakan lakum dinukum wali hadis. Jadi dari mana esensi pandangan komunisme itu dilekatkan kepada Bung Karno? Nah saya kira ini forum yang amat baik untuk menjadi tabayun klarifikasi sehingga bangsa Indonesia tidak salah melihat para pemimpin-pemimpin bangsanya. Bari kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa kita jangan kita warisi apinya. Terhadap Profesor Suteki, tadi ingin lengkapi penjelasannya karena beliau tadi menyinggung pandangan Sekjen PDI Perjuangan Bung Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan menginginkan, konsideran mengingat itu bukan hanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan PKI dan ajaran komuni dimasukkan dengan asumsi mengikuti norma terbaru yang ditegaskan kembali di TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Tapi karena yang ingin kita lindungi Pancasila bangsa Indonesia bukan hanya dari ancaman komunisme tapi juga ancaman-ancaman terutama paham liberalisme dan kapitalisme yang juga bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif serta paham ekstremisme keberagamaan yang telah mengganggu toleransi, kerukunan umat beragama bahkan pada tingkat ekstrim melakukan tindakan kekerasan dengan terorisme. Sebagai sesuatu pertimbangan yang juga harus masuk itu untuk membuktikan bahwa Pancasila berada pada posisi yang tidak mengikut apalagi menginduk kepada komunisme, liberalisme, kapitalisme maupun paham-paham ekstremisme keagamaan yang ada. Saya kira itu proksiteki yang dimaksudkan oleh oleh Sekjen PD Perjuangan bukan dalam konteks kilafah dalam kaidah Islam karena dalam konteks ini kita bicara kilafah tentu masuk bentuk negara kilafah seperti yang diperjuangkan di Istidh. Begitu. Sehingga oleh karena itu saya kira hal-hal semacam ini menjadi penting untuk menjadi kesepahaman kita bersama. Kami berharap dengan ditundanya pembahasan ini oleh pemerintah kita punya waktu untuk saling bermusawarah mencari titik temu seperti dulu para pendahulu bangsa kita di sidang BPUPK sampai di Panisia Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara golongan Islam dan golongan kebangsaan sama-sama bergerak ke tengah untuk mencari titik temu mencari kalimatun sawah dan itulah Pancasila yang telah menyatukan kita sejak awal kita merdeka hingga hari ini. Bang Karni terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya ingin garis bawahi adalah dari apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Basarah Pancasila itu bukan hanya Bung Karno Bung Karno proklamator dan Bung Hatta posisinya tidak bisa digantikan tetapi dari pikiran-pikiran yang banyak dari tokoh-tokoh bangsa ketika itu Bung Karno ada Muhammad Yamin, ada Supomo dan yang lain-lain kemudian di Panitia Sembilan jadi itu wacana perdebatan ketika itu dan apa yang disebut sebagai kemudian pikiran menjadi Trisila menjadi Eka Sila itu sudah tidak dipakai 75 tahun yang lalu pun sudah tidak dipakai oleh karena itu tidak perlu lagi ada di dalam ini ini akan membuat satu kerancuan yang menurut saya lihat saja menjadi perdebatan karena pikiran-pikiran Bung Karno tidak sepenuhnya juga benar banyak yang mengkritik Bung Hatta termasuk yang mengkritik dalam bukunya demokrasi kita di tahun 60 kemudian saya kira juga pikiran Bung Karno ketika itu mau menyatukan Indonesia dalam satu, tiga ideologi bukan ideologi tapi aliran yang besar nasionalis, agama dan komunis itu kan juga tidak bisa diterima dan sejarah sudah membuktikan itu jadi ada yang bisa diterima dan ada yang tidak bisa diterima ini yang menurut saya kita harus fair bahwa negara kita ini adalah milik dari banyak seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan, suku bangsa, agama dan sebagainya dan juga dari tokoh-tokoh bangsa yang saya kira dulu mendirikan bangsa bukan hanya Bung Karno terima kasih iya bang Karni saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Basara dokter Basara beliau kalau beliau yang menjelaskan adem hati kita tenang dan maknanya seperti kayak benar semuanya tetapi begitu kalau terjemahan kepada yang kita baca di publik apalagi kalau itu ketuhanan, kebudayaan dan sebagainya itu terjemahnya sudah jauh tidak seperti apa yang di beliau katakan dengan bahasa-bahasa yang indah sekali didengarnya tapi prakteknya berbeda dan saya setuju pendapat Basara yang terakhir tadi bahwa udahlah kita mari bertemu setelah penundaan dari pemerintah bahwa kasih waktu dan kalau memang dibatalkan lebih baik supaya tidak ada problem tapi kalau mau diucarakan kita masih bisa dialog tapi begini Bang Karni kita ini dengan kondisi COVID begini dengan turunan yang sangat berat apakah masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan sebagainya jangan-jangan sampai publik menganggap kondisi ini seperti yang digambarkan dalam videonya Nas Daily Bang Karni dalam videonya bahwa COVID-19 ini dapat membunuh demokrasi kata beliau ada yang mencuri kekuasaan saat kita di tengah bencana corona seperti ini gitu jangan sampai juga ada yang beranggapan ada oknum yang merampok di saat gelapnya malam apa artinya? saat publik fokus menghadapi pandemi eh ada yang mau mengubah faktor fundamental dalam kita berbangsa dan bernegara ini sangat berbahaya menurut saya jadi sudah lah kita setuju tadi apa kata Pak Basara, terus kata pemerintah yang sudah mengungkapkan penunda kita bahas kita jaga masalah COVID-19 ini dengan serius, dengan baik dan kita lupakan dulu tuh rancangan undang-undang HIP akan menguat kembali konflik ideologi yang bisa mengarah pada krisis politik ini yang saya lihat sesungguhnya Bang Karni anyaman yang sudah dibentuk oleh pimpinan-pimpinan kebangsaan kita yang susah payah dirajut oleh fund and fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal-pasal HIP ini Bang Karni baik jadi saya pikir marilah kita bersabar tapi saya mau kasih pantun Bang Karni supaya indah suasananya Bang Karni minta waktu 2 menit Bang Karni bukan titik yang membuat tinta tapi tinta yang menjadikan titik sudah final nilai Pancasila jangan lagi hutak atik itu pertama yang kedua putri cantik masuk ke hutan ada singa larinya kencang jangan main-main dengan sila ketuhanan bikin umat bisa meradang makasih Bang Karni baik sekarang kita tapi pede Pak ini sudah hampir jam 12 ya supaya seimbang Bang Karni karena kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Basara bahwa disini tidak ada yang mengaitkan antara Trisila Ekasila tadi dengan Bang Karni saya tidak berbicara itu apalagi sudah terlalu jauh kalau dikaitkan lagi dengan masalah komunisme atau paham yang ada pada Bang Karni sama sekali tidak tapi yang tidak boleh dirupakan oleh Pak Ahmad bahwa ketika nanti dia telah menjadi konsep Trisila Ekasila itu kan sudah jelas terjemahannya bahwa sila ketuhanan itu menjadi terlumpuhkan nah sekalian saya mau jawab Pak Teddy Gusnady ini memang agak lucu seorang yang seperti ilmiah lalu tidak ilmiah mengatakan para ulama menjas dia sendiri sudah menjas ya bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau kita mau berdialog coba lihat apa yang disampaikan oleh MUI Muhammadiyah dan MU kajian ilmiah bro ini jelas sekali kajian ilmiah tapi dikatakan menjas yang kedua klaim umat kalau MUI Muhammadiyah PBNU ya dianggap mengklaim umat siapa lagi yang mewakili umat di negeri ini dan mungkin Pak Teddy tidak tahu MUI itu melakukan koordinasi sampai ke kabupaten sampai ke camatan aspirasi ini diambil dari bawah MUI pusat malah hanya golnya saja ini dari aspirasi di bawah jadi saya ingin kita hati-hati jangan sampai terkesan saya juga tidak mengatakan terkesan kita itu mengabaikan orang lain soalnya tidak ilmiah kita siap diskusi ilmiah bahkan kami yang selalu mengajak mari diskusi ilmiah mari yang namanya rekonstruksi tapi kalau tinggal terakhir setengah detik setengah menit bahwa kalau silahkan DPR buat saja konsepnya terserah masukkan itu omongan anak kecil karena ya ini masalah kebangsaan bagaimana mungkin 500 orang yang mewakili bangsa ini bisa begitu saja ya terserah lah kalau ada masukan kalau tidak ada masukan bagaimana apakah itu bisa luas begitu saja itu kan baik-baik saya harus jawab saya dari tadi menatakan bahwa semua dari MUI maupun Muhammadiyah dan yang lain itu adalah masukan bagi bagi apa untuk RUU itu itu jelas saya bisa kata-kata itu tadi tapi Anda mohon maaf Anda kembali seolah-olah membuat saya seperti menuduh apa organisasi-organisasi itu saya mengatakan Anda 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 ya jadi tolong jangan jangan selalu mengatasnamakan apapun untuk membenarkan pernyataan Anda jangan baik terima kasih